apa yang dipersiapkan yang jati ketika nanti menghadap sang pencipta supaya kemudian tidak ada kemelekatan terhadap dunia sama sekali persiapannya apa kalau sudah sepuh begitu apa yang pesan untuk teman-teman yang lain saya tiru-tiru binatang juga ya binatang banteng itu hidupnya guyu perukun guyu perukun gitu di palas porwo sana ya jadi tetapi kalau banteng itu sudah merasa tua malu di rumah terus malu di rumah terus akhirnya mencari jalan kesempurnaan kematian yang sempurna meninggalkan abidat itu masuk ke hutan mencari kawan-kawannya yang sudah mati disitu lah di tengah hutan biasanya ada tumpuan tulang-tulang banteng ya tulang-tulang banteng tumpuan disitu lalu dia lalu ngedoprok disitu blk itu sudah sengaja tidak makan Tidak minum memang sengaja untuk mati sempurna Mati sempurna Itu sangat mulia sekali Saya mulai masuk ke pertanyaan terakhir yang jadi Pertanyaan-pertanyaan akhir Banyak yang teman-teman itu Minta tolong Dijelaskan kembali secara detail Bagaimana sih wujud kasunyatan Dari guru sejati yang dicari banyak orang Karena yang jati tadi menyebutkan juga Bahwa Tuhan Ada di dalam diri manusia Ada Tuhan di dalam diri manusia Ada Tuhan seru sekalian Alam Barangkali yang di dalam diri manusia itu Itulah yang disebut dengan guru sejati Betul Nah bagaimana wujudnya seperti apa kira-kira Orang Jawa itu kalau menyebar keyakinan Tidak pernah secara memaksakan Dan tidak pernah dengan cara yang kasar Selalu indah Lewat apa Lewat seni budaya Kalau Mas Indra melihat itu Gambar di sana Itu gambarnya wejoseno Wejoseno itu Masa mudanya workudoro Itu digubet oleh ular Pada waktu itu Sebenarnya Dijerumuskan oleh pendita durna Karena astina Pendana cemburu Supaya pendawa itu punah bagaimana Pendawa itu kuncinya di Broto Seno Kalau Broto Seno mati Pendawa kekuatannya habis Akhirnya dijerumuskan untuk menjadi guru yang sejati Suruh masuk samudera Pikirannya durna Supaya mati di samudera Akhirnya setelah masuk samudera Ditemui oleh seorang seperti wejoseno sendiri Tapi bentuknya kecil Kalau ini Broto Seno gede Beliau itu kecil Di depannya gitu Nah Ini siapa Ada sosok kecil Sejempolan saya Bentuknya Rupanya Semua Bajunya persis dengan saya Ger Broto Seno Ketawilah Sebenarnya Saya ini adalah Kamu sendiri Kalau orang Jawa Mengatakan Sang Inksun Sang Inksun Inksunmu itu Ya aku ini Baru Wejoseno itu Duduk di bawah Lalu Nyembah itu Wejoseno itu selamanya Tidak pernah nyembah Itu bahwa Manusia Ketemu dengan guru sejati Nah Broto Seno itu siapa Sebenarnya Warkudorapa itu Masa mudanya Semar Semar itu Danyang kita Danyang kita itu Namanya Gilurah Bodronoyo Danyangnya Orang Cina Ada sendiri Orang Barat Adam Istilah Adam Adamnya Orang Jawa Itu adalah Gilurah Bodronoyo Adamnya Orang Cina Ada sendiri Orang Barat Ada sendiri Orang Negro Ada sendiri Bila Adam Adam kita itu Bodronoyo Bodro itu Matahari Noyo itu Cahaya Kita itu Manusia yang Tercipta oleh Cahaya Matahari Oleh karena itu Pada waktu Bumi itu Bergulir Menuju dalam Kondisi yang Stabil Dan bisa Diuni Sudah Merundung Plasenta Ribuan tahun Plasenta itu Lalu ada Binatang Ada gajah Dibuat main-main Gajah Kecocok Ini gadingnya Celes Bedah Itulah ada Bayi yang disebut Bodronoyo Semar Itu tadi Lain dengan Teorinya Pak D. Darwin Pak D. Darwin Mengatakan Manusia itu Dulu kera Transformasi Dari kera Iya Langsung Evolusi Dari kera Kera itu Merangkak Karena mengawil buah Degek Degek Lama-lama Berdiri Lalu evolusi Mukanya berubah Itu Pak D. Darwin CS Kalau kita Tidak Kita itu Cetaan matahari Langsung Bodronoyo Tadi Itu Makanya Kera itu Kalau makan Sini penuh Sini penuh Tangan penuh Kaki penuh Masih ngempit Masih pengen mencari lagi Sama kan Dengan watak Imperialisme Dan kapitalisme Yang Pengen ngangkangi Dunia ini Dan bisa menghadapi Itu hanya Seorang Satrio Pinileh Yang waktu itu Disebut Bung Karno Itu Jadi memang Problemnya Republik Ini Butuh Bung Karno Yang Baru Dia tidak Paham Tentang Nusantara Tapi Dia Paham Dunia Sehingga Kita Negara Tidak Dibodoh Dibodohin Tepat Jadi Tadi Mengatakan Bahwa Yang Sangat Busuk Itu Praktik Imperialisme Dan Kapitalisme Itu Tadi Yang Mayoritas Hari Ini Itu Sudah Lama Diprakarsai Oleh Amerika Dan Cina Mereka Seenaknya Sendiri Printing Money Terus Kemudian Kalau Sisa Banyak Dibagi-bagikan Dihutangkan Negara Negara Yang Akan Dia Kangkangi Nah Kualat Nanti Cina Sama Amerika Terhadap Nusantara Yang Jadi Dulu Pernah Mengatakan Bahwa Dua Negara Bakal Hancur Hancurnya Monggo Ini Tentang Cina Sedikit Lain Kalau Amerika Saya Yakin Karmanya Sekarang Sudah Ngunduh Sudah Ngunduh Orang Amerika Sekarang Hidup Kadang-kadang Untuk Makan Luruh Di Papuan Kasian Banget Saya Punya Murid Di Sana Namanya Dokter Baker Dan Yudit Yudit Mudah-mudahan Sehat Mudah-mudahan Kuat Kalau Cina COVID-19 itu Sebenarnya Kan dibuat Bakteri Buatan Amerika Tahun 2014 Amerika Buat COVID-19 karena Apa? Karena Cadangan Emas Amerika Sudah Habis Dan Sementara Sementara Irian Barat Yang Diharapkan Menjadi Gudang Emas Amerika Sudah Pertama Kali Direbut Oleh Bung Karno Kedua Kali Perkuat Oleh Pemerintah Sekarang Kita Mempunyai Saham Di Sana Itu Nah Terus Kalau Cina Itu Lain Cina Itu Sekarang Justru Melaksanakan Cina Dan Rusia Melaksanakan Teorinya Bung Karno Teorinya Bung Karno Di Cina Itu Sekarang Makanya Covid Itu Pertama Kali Disebarkan Di Kota Wuhan Di Cina Sana Harapannya Amerika Supaya Cina Itu Punah Karena Bakteri Itu Ternyata Cina Itu Bangkit Sedemikian Cepat Sehingga Presiden Cina Itu Sekaligus Mengajak Rakyat Itu Pertemuan Di Suatu Gedung Yang Pusar Sekali Dan Semua Tidak Boleh Pakai Masker Beliau Dengan Menteri Menterinya Langsung Dua Tentang Dan Sekarang Ini Apa Cina Membuat Pesawat Ulang Ale Tanpa Awak Mendarat Dimana Di Mars Dan Nanti Pesawat Itu Pulang Membawa Batu Dari Sana Kayalannya Cina Sana Itu Bisa Untuk Di Uni Manusia Atau Bisa Di Uni Manusia Cina Itu Akan Berangkat Merangkatkan Orang 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 Ke Sana Untuk Menghuni Sana Artinya Bahwa Cina Tidak Mengulangi Kesalahan Lagi Untuk Ekspansi Ke Negara Lain Dan Cina Sudah Kapok Untuk Nyentuh Negara Yang Namanya Singosari Ini Pada Waktu Mengki Dikirim Kesini Kasih Surat Balasannya Apa Prabu Ketanegara Potong Potong Telinganya Tek Wesiki Surat Balik Nah Kapok Setelah Itu Jadi Tidak Mungkin Akan Mengulangi Dan Anak Saya Yang Laki Satu-satunya Sekolahkan Di Cina Untuk Belajar Satu setengah Tahun Sebenarnya Di Cina Itu Bagaimana Kok Hidupnya Sekarang Maju Dan Amerika Itu Aduh Amerika Itu Dujung Jentian Cina Sekarang Itu Yang Dipotong Jengskan Atau Siapa Pelinganya Utusannya Cina Mengki Iang Pernah Membuat Statement Begini Manusia Itu Adalah Bentuk Kecil Dari Dunia Seperti Itu Betul Kalau Manusia Sadar Bahwa Kita Bentuk Kecil Dari Dunia Dunia Itu Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Besar Angkasa Lalu Manusia Lalu Api Siwa Wisnu Brahma Karena Itu Tiga Tiganya Itu Adalah Kekuatan Yang Bergulir Sesuai Diangan Diaklektika Hukumnya Berkembang Sedemikian Rupa Salah Satunya Untuk Mewujudkan Makrokosmos Dunia Besar Tadi Itu Adalah Manusia Kita Ini Oleh Karena Itu Di Majapahit Pada Waktu Kekuasaan Tri Buana Tunggadewi Majapahit Bisa 341 Tahun Tri Itu Tiga Buana Itu Bumi Dewi Itu Wanita Seorang Wanita Yang Energi Spiritnya Mampu Menghirup Makrokosmos Kemikrokosmos Sehingga Mampu Pengaruhnya Mempengaruhi Dua Pertiga Dunia Waktu Itu Jadi Penting Setiap Manusia Penting Adik-adik Penting Semua Disadari Itu Kalau Saya Kalau Pagi Mesti Menghadap Ke Matahari Kaki Saya Angkat Satu Yang Kanan Untuk Ditelapak Di Bumi Yang Kaki Kiri Belamaan Kiki Untuk Nyonggo Dengkul Yang Kanan Fungsinya Apa Saya Tiru-tiru Binatang Namanya Kuntul Dan Belekok Kuntul Dan Belekok Itu Kalau Tidur 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 Itu Malah Kaki Satu Tapi Mereka Itu Bisa Terbang Pulau Jawa Australia Itu Besar Artinya Dan Secara Rasional Bisa Dinalar Kalau Pada Waktu Kita Berdiri Begini Kaki Kita Satu Tubuh Ini Kan Ada Apinya Api Sifatnya Menerap Jadi Energi Bumi Dicerap Masuk Ke Bumi Masuk Ke Tubuh Karena Kaki Kita Satu Tidak Kembali Langsung Ketubuh Setelah Selesai Waktu Itu Tahan Napa Setelah Dilepas Baru Nelapak Keduanya Kalau Keduanya Nelapak Pada Waktu Meditasi Sujud Matahari Itu Ini Ditarik Kesini Kembali Lagi Kesini Lepas Lagi Itu Itu Bisa Dilakukan Adik-adik Mas Hari Ada Pertanyaan Untuk Yang Jati Nanti Siapkan Satu Pertanyaan Dulu Setelah Saya Jadi Gini Yang Jadi Sekarang Usianya Sudah Berapa Yang Ya Masih Mudah Masih Mendekati 80 Apa Yang Dipersiapkan Yang Jati Ketika Nanti Menghadap Sang Pencipta Supaya Kemudian Tidak Ada Kemelekatan Terhadap Dunia Sama Sekarang Persiapanya Apa Kalau Sudah Sepuh Begitu Apa Yang Pesan Untuk Teman Yang Lain Saya Tiru Binatang Juga Binatang Banteng Itu Hidupnya Guyup Rukun Guyup Rukun Gitu Di Palas Purwosana Jadi Ribuan Itu Keluar Mencari Rumput Dijaga Oleh Satgas Depan Satu Kiri Satu Kanan Satu Belakang Satu Anehnya Satgas Yang Jaga Itu Tidak Pernah Ikut Makan Hanya Tolah Tolah Gini Aja Kalau Tahu Binatang Kakinya Empat Warnanya Lorek Lorek Dikejar Sampai Mati Karena Sejenis Itu Yang Biasanya Makan Dagingnya Saudara Saudara Saya Gitu Tapi Anehnya Setiap Jam Tertentu Gantian Jam Sembilan Gantian Masuk Ganti Pemuda Yang Lainya Dibadah Tidak Punya Arlogi Ternyata Arloginya Itu Apa Matahari Itu Dan Perasaannya Itu Hebat Enggak Tetapi Kalau Banteng Sudah Merasa Tua Malu Di rumah Terus Malu Di rumah Terus Akhirnya Yang Sempurna Meninggalkan Habitat Itu Masuk Ke hutan Mencari Kawan-kawannya Yang sudah Mati Di situ Di tengah Hutan Biasanya Ada Tumpuan Tulang-tulang Banteng Tulang-tulang Banteng Tumpuan Di situ Lalu Dia Lalu Ndoprok Di situ Belek Sudah Sengaja Tidak Makan Tidak Minum Memang Sengaja Untuk Mati Sempurna Mati Sempurna Itu Sangat Mulia Sekali Jadi Saya Membuat Perdepuan Di Singosari Ini Tujuan Saya Saya Sudah Memberi Kemerdekaan Kepada Anak Jucu Saya Kepada Generasi Untuk Berkreativitas Untuk Melanjutkan Dialektika Perjalanan Kemanusiaan Dan Politik Sesuai Dengan Keudangan Leluhur Kok Kebetulan Tanah Yang Saya Milik Itu Bekas Kerajaan Singosari Oke Yang Jati Mas Hari Ada pertanyaan Untuk Yang Saya Mempertanya Sama Yang Tadi Sepintas Saya Dengar Tentang Ciri-ciri Satrio Piningit Satrio Piningit Salah Satu Cirinya Dia harus Tahu Siapa Presiden-Presiden Yang Terdahu Sebagai Siapa Sebagai Apa Nah Kalau Seandainya Ada Seseorang Yang Tahu Dari Semua Presiden Kita Yang Dari Pertama Sampai Yang Sekarang Ini Jiri-jirinya Alasannya Apakah Romo Bersedia Mendatangi Seseorang Seorang Yang Mempunyai Jiri-jiri Seperti Ya Sebelum Romo Mendatangi Romo Minimal Harus Tahu Wajahnya Harus Tahu Namanya Lalu Kelahirannya Bagaimana Selalu Sedikit Tentang Riwayat Hidupnya Itu Penting Juga Karena Seseorang Yang Dikayalkan Sebagai Figur Nanti Pasti Mempunyai Sedikit Sejarah Yang Agak Aneh Tapi Manusia Kadang-kadang Tak terduga Juga Karena Dia Kadang-kadang Dalam dirinya Terus Seperti Berontak Terus Seperti Terus Seperti Meledak Rasanya Ada sesuatu Yang harus Dihadapi Ditangani Tapi Bingung Seperti Itu Oleh Karena Itu Siapa Saja Yang Merasa Dirinya Itu Punya Kayalan Tentang Tentang Negeri Ini Bangsa Ini Supaya Damai Tentram Dan Hidup Rukun Guyup Sebagaimana Cita-cita Para leluhur Ya sudahlah Silahkan Untuk Berbuat Sambil Nunggu Waktu Jangan Memaksakan Diri Untuk Harus Tahun ini Harus Selesai Jangan Karena Waktu Itu Yang Tawa Adalah Bertoro Kolo Bertoro Itu gaib Kolo Itu Zaman Hanya Zaman Acara Yang Mengetahui Dialektika Kehidupan Gaib Ini Karena Tadi Saya Katakan Zaman Yang Datang Itu Yang Nuntun Itu Adalah Para Leluhur Karena Leluhur Itu Memahami Hukum Sang Maha Kuasa Bahwa Kalau hari Minggu Itu Harus Misalnya Sekarang Rebu Minggu Itu Harus Nunggu Senen Jumat Sama Sabtu Dulu Ga Bisa Rebu Langsung Harus Sabtu Supaya Besok Minggu Itu Ga Bisa Itu Hukum Pasti Gigi Mongso Jadi Terima kasih Banyak Yang Gihati Atas Waktunya Diskusi Kita Pada Kesempatan Malam Hari Ini Mudah Mudah Yang Jadi Sehat Selalu Saya Boleh Pesan Terakhir Pada Rekan 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 Ngaji Rosso Yang Saya Muliakan Jangan Lupa Mengingat Cerita Tadi Sedikit Agak Membingungkan Membuat Kita Menjadi Susah Biasa Saja Hanya Harapan Saja Sering Sering Lah Ketempat Peninggalan Leluhur Yang Terdekat Di Kiri Kanan Masti Ada Biasanya Berbentuk Sumber Berbentuk Pohon Besar Berbentuk Candi Tidak Masalah Karena Itu Yang Babat Wilayah Anda Gerakan Sadar Leluhur Kalau Itu Dilakukan Pasti Nanti Ada Apa-apa Leluhur Itu Akan Mengingatkan Anda Eh Dilalah Mau Pergi Ada Sesuatu Yang Ketinggalan Ada Mungkin Bane Kempes Tidak Jadi Pergi Padahal Kalau Jadi Pergi Ada Tanah Longsor Misalnya Itu Maturn Salam Rakyu Pada Semua Saudara Saudara Ngajir Rasul Adul